Bagaimana cara seorang kepala rumah tangga untuk bisa mengharmonisasi elemen-elemen sekelilingnya agar menjadi sebuah ekosistem keluarga. Ada orang aduk pada Saidino Omar, ya Saidino Omar, saya kan rumah-rumah tangga kan berantem terus. Rebut rumah tangganya. Tetangga saya selalu tanya, gimana keadaan rumah tangga? Saya bingung, jawab gimana, Saidino Omar? Jawab, kata Saidino Omar, katakan kepada mereka yang tanya urusan keluarga. Katakan, ini urusan pribadi kami. Urusan pribadi kami. Maksudnya jangan ikut urusan pribadi kami. Wah, setelah itu pada diem nanya. Tak taunya tidak menggunakan cerai dia. Rebut lagi. Orang pada tanya, kamu cerai gini? Aduh, ngomong gimana? Khalifah, saya mau tanya. Sekarang keluarga aku sudah cerai. Ditanya orang, saya harus ngomong gimana? Jaksikan kajian Bu Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih gagah di Youtube ya? Lebih gagah ketemu langsung Bu ya. Alhamdulillah. Bohongi, reditan. Bahasa cinta Bu ya. Alhamdulillah saya datang bersama istri Bu ya. Dan ibu saya juga dari Ketapang. Naik pesawat tadi pagi. Kalau naik... Jadi, tadi istri ibu ya. Alhamdulillah kami menulis sebuah buku namanya itu Untukmu Separuh Agamaku. Untukmu? Separuh Agamaku. Jadi isi dalam bukunya itu adalah bagaimana cara kami untuk mengungkapkan cinta. Jadi kalau misalnya ketika mungkin ke depan kami mengalami gelombang-gelombang asmara gitu ya. Kami cukup membaca buku itu untuk mengingat kembali apa yang pernah kami ungkapkan satu sama lain. Dan bukunya sudah terbit cuman sekarang sold out Bu ya. Jadi Bu ya belum bisa dapat ya. Nanti Bu ya bisa pesan Bu ya. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait rumah tangga kan Bu ya kita tidak hanya soal pasangan ya. Ada anak, ada elemen lain seperti mertua, ibu sendiri. dan kerabat lain. Bagaimana cara kita terutama saya ya dari sudut pandang suami untuk bisa mengharmonisasi semua instrumen di dalam keluarga. Karena dalam keluarga atau rumah tangga itu kan perlu yang namanya ekosistem. Jadi perlu adanya instrumen-instrumen lain juga yang mungkin harus saling menguatkan ketika kami dalam pasangan bermasalah mungkin mertua harus menguatkan atau ibu sendiri harus menguatkan. Nah bagaimana cara seorang kepala rumah tangga untuk bisa mengharmonisasi elemen-elemen sekelilingnya agar menjadi sebuah ekosistem keluarga. Karena kami percaya bahwa generasi yang tangguh ke depan hanya akan lahir dari keluarga-keluarga yang kuat. Itu saja buahnya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. InsyaAllah terima kasih. InsyaAllah. Pengen lihat bukunya nanti itu. Buah punya ada buku juga. Buah punya lagu-lagu juga. Cuma lagu yang terakhir masalah cinta halal ini lagi dirilis. Nanti insyaAllah akan Anda tahu siapa yang bakal menyanyikannya. Masih saya pilih diantara anak-anak yang tunggu nanti insyaAllah. Ada pun lagu yang lain sudah sudah ada. Cuma saya mulai merilis lagu cinta yang halal. Ada boleh mungkin saya irinya dibaca sedikit nanti. Saya ambil tag-nya. Nanti gak lagunya. Kalau gak salah saya pilih. Anda pasti tahu artis itu nanti insyaAllah. Artis itu rajin baca Al-Quran dia rajin sujud insyaAllah. Baik. Kemudian Anda bicara tentang instrumen ya. Kami justru akan bicara tentang kerangka terpenting ya. Gini loh. Instrumen itu ibaratnya kalau dalam cocok tanam itu adalah pupuk-pupuk yang harus Anda tabur. Tapi ingat Anda gak bisa hanya menabur pupuk tapi Anda tidak pernah mencoba mengusir hama atau mangkas benalu-benalu yang membahayakan. Instrumen itu bisa bermacam-macam hadiah saling ketemu. Tapi ternyata lebih penting bukan itu. benalu yang harus Anda hindari. Kuncinya segera. Karena pasanganmu adalah orang baru masuk dalam rumahmu. Ibumu sudah terbukti mencintaimu dari dulu. Saudaramu pasti sayang kepadamu. Maka apa yang terjadi antara engkau dengan pasanganmu jangan serta-merta kau ceritakan dengan ibundamu dan keluargamu. kunci kadang digedik cerita ibunya ibunya marah sama menantunya dong menantu dimarahi tambah mengkerut begini akhirnya hilang jadi harus cerdas jangan gampang cerita termasuk kepada abang dan sebagainya bahkan sebelumnya kepada orang lain karena pribadi kita harus pandai menyelesaikan permasalahan kalau harus menyelesaikan masalah jangan kepada orang yang ada dalam rumah kita karena apa? dia punya emosi cinta selama ini mendidikmu seorang ibu ayah ini kadang-kadang tidak bisa netral di dalam nilai ini yang harus dibahami bahwasannya jangan terlalu bahkan kepada orang lain pun juga gampang cerita suatu keadaan ada kisah begini zaman ada orang ngadu pada Sayyidun Omar ya Sayyidun Omar saya kan rumah semua rumah tangga kan berantem terus ribut rumah tangganya tetangga saya selalu tanya gimana keadaan rumah tangga saya bingung jawab gimana Sayyidun Omar jawab kata Sayyidun Omar katakan kepada mereka yang tanya urusan keluargamu katakan ini urusan pribadi kami urusan pribadi kami maksudnya jangan ikut urusan pribadi kami wah setelah itu pada diem nanya tak taunya tidak menggunakan cerai dia ribut lagi orang pada tanya kamu cerai gini halifah saya mau tanya sekarang keluarga ku sudah cerai ditanya orang saya harus ngomong gimana katakan kepada mereka ini bukan urusanmu sederhana ya yang pertama ini urusan pri yang kedua sekarang ini bukan urusanmu permasalahan kita tuh gampang baper gak sebetah lalu gampang cerita ke orang gampang curhat sehingga ada orang tuh mukanya muka curhat kalau bukan curhat gak dia lagi di kantor pakai endak apalagi lagi-lagi sudah cerita suaminya sampai ibunya jangan ceritakan pada ibundamu tentang ketidakbaikan pasanganmu dari dulu pasangan manusia bukan malaikat pasti ada kekurangannya karena bapak ibundamu ayahandamu mandang dirimu dengan cinta kalau kita bicara tentang negatif apalagi perlakuan yang tidak baik kepada amu kau ceritakan wah berantakan ini ini diantaranya tapi lebih mengasih kurang-kurang ada instrumennya adalah tentunya yang gue sebutkan tadi iramanya sederhana gini loh baikilah orang yang dibaiki oleh pasanganmu nanti dia akan punya perlakuan yang sama saya gak perlu mengatakan istriku baik baik kepada adik-adikku kepada kakak saya adik-adikku gak perlu cukup aku peduli dengan saudara-saudaranya maka dia pasti akan baik dengan saudara-saudara dan gitu kuncinya bukan egois termasuk begini saya sudah sampaikan hei suami ajari istrimu semakin hari akan semakin baik dengan bapak ibu dan saudara-saudaranya bukan saudaramu ingat hei istri ajari suamimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya dan saudaranya sebaliknya hai suami ajari istrimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibu dan saudaranya huahnya apa dia akan baik dengan saudara kita kenapa nuraninya berbicara bukan egois coba saja seorang suami belanja gula sama istri istri ngambil nurunkan gula satu kilo suami nambah satu kilo minyak satu kilo satu kilo nambah lagi sampai istri bang ngapain tambah sudah lah yang turunin aja diwadai sampai diwadai pulang ke rumah istri yang ngerapikan begula minyak goreng yang bang terus ini gimana bang dibungkus kok dibungkus sudah lah yang dibungkus sudah dibungkus mau dibungkus kemana bang otak kirim ke siapa ke ibu sama adik ibu adik adik siapa adikmu sayang ibumu ibu kita jatuh cinta hebat dengerayunya suami ya Allah suamiku inget ibuku sama adikku mulai tadi aku udah inget-inget sederhananya begitu maka lagi ini bukan masalah egois kalau egois hormati ibuku itu saudaraku kau ngerti enggak kita gak pernah menghormati saudaranya gimana kita minta harus ini sederhana mudah sekali orang punya nurani lo punya hati gak mungkin kalau kita baik dengan keluarganya gak mungkin gak baik baiknya yang serius karena Allah dalam Islam kan gak ada bahasa basi bahasa basi sosial kan usul di negeri kafir kita serius karena Allah baru betul selesai indah semuanya bahagia cukup sahabat al-bajah tv setelah menyaksikan video ini jangan lupa bersolawat kepada baginda nabi muhammad salu ala nabi muhammad allahumma sali alaih wa ala alihi wa sahbihi selamat menikmati